Orang hutan ini dijadikan pelacur untuk layani pria hidung belang di Kalimantan. Perkenalkan, dia Poni. Seekor orang hutan malang yang berhasil diselamatkan dari orang-orang yang mempekerjakannya sebagai pelacur. Iya, pelacur. Poni yang malang dirantai di tempat tidur, bulu-bulunya dicukur setiap hari, dan dipaksa untuk berhubungan seks dengan lelaki oleh penculiknya. Kisah ini bermula saat Poni diambil oleh manusia di hutan Kalimantan, kemudian setelah ditangkap, dia dijual dan ditempatkan pada rumah bordil. Saat itulah, Poni dilatih paksa untuk bergaya layaknya seperti wanita jalang yang mampu merayu para pria. Tidak hanya itu saja, satwa liar ini mendapatkan perlakuan buruk berupa penggunaan kalung, cincin, bulu dipangkas habis, hingga diberi parfum wangi dan dirios wajahnya untuk menggoda para pelanggan. Lebih kejinya lagi, di setiap kerjaannya sebagai pelacur, primata ini diberi upah sebesar Rp35.000-Rp37.000 per pelanggan.